Salah satu tumbuhan yang baik buah, daun, maupun batangnya kaya manfaat adalah Mato'a. Tumbuhan yang termasuk jenis buah-buahan ini memiliki bau yang harum seperti durian serta rasa manis, legit dan menyegarkan seperti rambutan dan kelengkeng. Secara fisik tumbuhan yang memiliki nama Latin Pometia Pinata ini mirip kedondong, berbentuk bulat oval dengan kulit luar yang licin dan keras serta berwarna coklat kemerahan. Meskipun keras buah ini tetap bisa dibuka dengan tangan kosong. Buah yang berasal dari daerah Papua ini dijual dengan harga yang cukup mahal di pasaran yang setimpal dengan kekayaan manfaatnya. Kekayaan manfaatnya ditunjang oleh kandungan nutrisinya yang sangat baik seperti vitamin C dan S serta antioksidan. Manfaat buah Mato'a Buah dari tumbuhan Mato'a enak dimakan sekaligus kaya manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari mengonsumsi buah Mato'a. Meningkatkan stamina berbagai rutinitas sehari-hari serta permasalahan yang dihadapi menguras banyak energi sehingga dibutuhkan istirahat yang cukup dan asupan makanan yang dapat mengembalikan stamina tubuh. Salah satu jenis makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan stamina adalah buah Mato'a. Mencegah penyakit jantung koroner gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan konsumsi makanan berkolesterol tinggi dituding sebagai penyebab penyakit jantung koroner. Untuk mencegah penyakit berbahaya ini ada baiknya Anda mengganti camilan keripik Anda dengan buah Mato'a. Manis, segar, dan menyehuatkan. Sumber antioksidan alami kekayaan antioksidan yang dimiliki buah Mato'a dapat dijadikan sumber asupan antioksidan alami bagi tubuh. Daripada mengonsumsi suplemen-suplemen antioksidan yang belum diketahui kualitasnya lebih baik mengonsumsi buah alami yang sudah jelas manfaatnya. Mencegah perkembangan radikal bebas kandungan antioksidan pada buah Mato'a sangat bermanfaat untuk menghambat perkembangan radikal bebas di dalam tubuh. Hasilnya tubuh terhindar dari berbagai efek buruk radikal bebas seperti penyakit jantung dan penuaan di ini. Baik untuk kesehatan kulit mengonsumsi buah Mato'a juga sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Terutama dalam membantu regenerasi selesel kulit sehingga selesel kulit yang telah mati dapat segera digantikan oleh selesel yang baru. Mencegah dan mengatasi stres tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, mengonsumsi buah Mato'a ternyata juga sangat baik untuk kesehatan mental. Dimana dengan mengonsumsi buah ini dapat mencegah atau mengatasi stres yang melanda. Mengobati wasir penyakit wasir atau wambein menyerang bagian paling pribadi pada tubuh manusia sehingga tidak hanya menyakitkan namun juga memalukan. Untuk mengobati penyakit ini ada banyak jenis tanaman obat yang dapat digunakan salah satunya buah Mato'a. Melancarkan pencernaan mengonsumsi buah Mato'a juga sangat baik untuk pencernaan mulai dari pemrosesan makanan, penyerapan sari makanan, hingga pembuangan zat sisa sehingga perut terasa lebih enak dan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang maksimal. Melembabkan dan menjadikan kulit lebih kenyal dengan kandungan vitamin E yang sangat tinggi membuat buah Mato'a sangat baik untuk melembabkan dan menjadikan kulit lebih kenyal. Hal ini didukung oleh kemampuan vitamin E untuk menjaga kadar air pada kulit sehingga kulit terlihat lebih awet mudah. Mencerahkan kulit beberapa anggota tubuh seperti wajah dan tangan biasanya memiliki warna kulit yang lebih gelap karena sering terpapar berbagai polutan dan sengatan sinar matahari. Untuk mengembalikan kecerahan kulit kita dapat memanfaatkan buah Mato'a yang kaya dengan vitamin C dan E. Mencegah timbulannya jerawat dengan rajin mengonsumsi buah Mato'a yang syarat dengan vitamin C dan E juga dapat mencegah timbulannya jerawat sehingga kulit terlihat lebih bersih. Melindungi kulit dari sinar UV-sinar ultraviolet seperti UVA dan UVB dapat merusak kulit yang tidak hanya mengganggu penampilan tetapi juga menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker kulit. Untuk mencegah hal ini kita mesti melindungi kulit salah satunya dengan mengonsumsi buah Mato'a. Menetralisir kanker sel-selet kanker yang menggerogoti tubuh dapat dinetalisir sehingga lebih jinek dan lebih mudah disembuhkan dengan kero mengonsumsi buah Mato'a. Mempercepat penyembuhan luka konsumsi buah Mato'a juga bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka sehingga luka lebih cepat kering dan sehat seperti sedia kala. Manfaat batang kayu Mato'a Batang kayu Mato'a juga tidak kalah bermanfaat baik untuk kesehatan atau tujuan lainnya. Berikut beberapa manfaat batang kayu Mato'a. Mengobati luka-luka yang mengenai kulit dapat diobati dengan menggunakan kulit dari kayu Mato'a. Care ini digunakan oleh masyarakat periangan di Jawa Barat. Mengatasi demam untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi ketika demam kita dapat menggunakan air rebusan kulit dari kayu Mato'a sebagai air mandi. Bahan bangunan batang pohon Mato'a yang cukup besar dan keras dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat rumah atau bangunan, seperti dijadikan tiang rumah. Bahan pembuat perahu batang pohonnya yang keras dan kuat juga sangat baik untuk dijadikan bahan dasar pembuatan perahu. Bahan pembuat Mato'a selama ini kita mungkin hanya mengenal kayu-kayu tertentu seperti kayu jati dan terlembesi dalam pembuatan Mato'a. Namun kayu pohon Mato'a ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan Mato'a sehingga kita memiliki lebih banyak pilihan dalam membuat Mato'a. Sebagai kayu bakar sebagian orang juga kerap menjadikan kayu atau batang Mato'a sebagai kayu bakar untuk memasak makanan. Menurut mereka rasa masakan yang dihasilkan dari pembakaran kayu bakar lebih enak dan harum daripada menggunakan kompor. Sebagai arang untuk memanggang selain itu kayu pohon Mato'a juga bisa dijadikan sebagai arang yang dimanfaatkan ketika memanggang makanan seperti memanggang udang, ikan, atau kepiting. Manfaat daun Mato'a Sebagai mana tumbuhan obat lainnya daun dari tumbuhan Mato'a juga banyak dijadikan obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit di antaranya. Mengobati batu ginjal material keras yang terbentuk dan menyumbat gel ginjal dapat menyebabkan beberapa keluhan seperti urina yang bercampur dengan darah, nyeri pada pinggang, nyeri di selangkangan, dan lain sebagainya tergantung tingkat keparahannya. Untuk meluruhkan batu ginjal ini kita dapat memanfaatkan ramuan dari daun Mato'a. Mengobati batu empedu selain batu ginjal masalah sumbatan lain yang menyerang organ tubuh adalah batu empedu. Sesuai namanya penyakit ini merupakan pembentukan material keras seperti batu yang terjadi dan menyumbat saluran empedu. Penyakit ini juga bisa diatasi dengan mengonsumsi ramuan daun Mato'a. Meminimalisi resiko penyakit gula buah Mato'a terkenal dengan daging buahnya yang manis. Mengonsumsi buah ini dapat membantu mengurangi resiko terkena penyakit gula karena asupan gula yang didapat dari buah Mato'a lebih alami dan sehat. Manfaat Buah Mato'a Buah dari tumbuhan Mato'a enak dimakan sekaligus kaya manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari mengonsumsi buah Mato'a. Meningkatkan stamina berbagai rutinitas sehari-hari serta permasalahan yang dihadapi menguras banyak energi sehingga dibutuhkan istirahat yang cukup dan asupan makanan yang dapat mengembalikan stamina tubuh. Salah satu jenis makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan stamina adalah buah Mato'a. Mencegah penyakit jantung koroner gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan konsumsi makanan berkolesterol tinggi dituding sebagai penyebab penyakit jantung koroner. Untuk mencegah penyakit berbahaya ini ada baiknya Anda mengganti camilan keripik Anda dengan buah Mato'a. Manis, segar, dan menyehuatkan. Sumber antioksidan alami Kekayaan antioksidan yang dimiliki buah Mato'a dapat dijadikan sumber asupan antioksidan alami bagi tubuh. Daripada mengonsumsi suplemen-suplemen antioksidan yang belum diketahui kualitasnya lebih baik mengonsumsi buah alami yang sudah jelas manfaatnya. Mencegah perkembangan radikal bebas kandungan antioksidan pada buah Mato'a sangat bermanfaat untuk menghambat perkembangan radikal bebas di dalam tubuh. Hasilnya tubuh terhindar dari berbagai efek buruk radikal bebas seperti penyakit jantung dan penuaan di ini. Baik untuk kesehatan kulit mengonsumsi buah Mato'a juga sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Terutama dalam membantu regenerasi sel-sel kulit sehingga sel-sel kulit yang telah mati dapat segera digantikan oleh sel-sel yang baru. Mencegah dan mengatasi stres tidak hanya baik untuk kesehatan fisik. Mengonsumsi buah Mato'a ternyata juga sangat baik untuk kesehatan mental. Dimana dengan mengonsumsi buah ini dapat mencegah atau mengatasi stres yang melanda. Mengobati wasir penyakit wasir atau wambein menyerang bagian paling pribadi pada tubuh manusia sehingga tidak hanya menyakitkan namun juga memalukan. Untuk mengobati penyakit ini ada banyak jenis tanaman obat yang dapat digunakan salah satunya buah Mato'a. Melancarkan pencernaan mengonsumsi buah Mato'a juga sangat baik untuk pencernaan mulai dari pemrosesan makanan, penyerapan sari makanan, hingga pembuangan zat sisa sehingga perut terasa lebih enak dan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang maksimal. Melembabkan dan menjadikan kulit lebih kenyal dengan kandungan vitamin E yang sangat tinggi membuat buah Mato'a sangat baik untuk melembabkan dan menjadikan kulit lebih kenyal. Hal ini didukung oleh kemampuan vitamin E untuk menjaga kadar air pada kulit sehingga kulit terlihat lebih awet mudah. Mencerahkan kulit beberapa anggota tubuh seperti wajah dan tangan biasanya memiliki warna kulit yang lebih gelap karena sering terpapar berbagai polutan dan sengatan sinar matahari. Untuk mengembalikan kecerahan kulit kita dapat memanfaatkan buah Mato'a yang kaya dengan vitamin C dan E. Mencegah timbulannya jerawat dengan rajin mengonsumsi buah Mato'a yang syarat dengan vitamin C dan E juga dapat mencegah timbulannya jerawat sehingga kulit terlihat lebih bersih. Melindungi kulit dari sinar UV-sinar ultraviolet seperti UVA dan UVB dapat merusak kulit yang tidak hanya mengganggu penampilan tetapi juga menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker kulit. Untuk mencegah hal ini kita mesti melindungi kulit salah satunya dengan mengonsumsi buah Mato'a. Menetralisir kanker sel-selet kanker yang menggerogoti tubuh dapat dinetalisir sehingga lebih jinek dan lebih mudah disembuhkan dengan kero mengonsumsi buah Mato'a. Mempercepat penyembuhan luka konsumsi buah Mato'a juga bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka sehingga luka lebih cepat kering dan sehat seperti sedia kala. Manfaat batang kayu Mato'a Batang kayu Mato'a juga tidak kalah bermanfaat baik untuk kesehatan atau tujuan lainnya. Berikut beberapa manfaat batang kayu Mato'a. Mengobati luka-luka yang mengenai kulit dapat diobati dengan menggunakan kulit dari kayu Mato'a. Care ini digunakan oleh masyarakat periangan di Jawa Barat. Mengatasi demam untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi ketika demam kita dapat menggunakan air rebusan kulit dari kayu Mato'a sebagai air mandi. Bahan bangunan batang pohon Mato'a yang cukup besar dan keras dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat rumah atau bangunan, seperti dijadikan tiang rumah. Bahan pembuat perahu batang pohonnya yang keras dan kuat juga sangat baik untuk dijadikan bahan dasar pembuatan perahu. Bahan pembuat Mato'a selama ini kita mungkin hanya mengenal kayu-kayu tertentu seperti kayu jati dan terembesi dalam pembuatan Mato'a. Namun kayu pohon Mato'a ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan Mato'a sehingga kita memiliki lebih banyak pilihan dalam membuat Mato'a. Sebagai kayu bakar sebagian orang juga kerap menjadikan kayu atau batang Mato'a sebagai kayu bakar untuk memasak makanan. Menurut mereka rasa masakan yang dihasilkan dari pembakaran kayu bakar lebih enak dan harum daripada menggunakan kompor. Sebagai arang untuk memanggang selain itu kayu pohon Mato'a juga bisa dijadikan sebagai arang yang dimanfaatkan ketika memanggang makanan seperti memanggang udang, ikan, atau kepiting. Manfaat daun Mato'a Sebagai mana tumbuhan obat lainnya daun dari tumbuhan Mato'a juga banyak dijadikan obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit di antaranya. Mengobati batu ginjal material keras yang terbentuk dan menyumbat gelinjal dapat menyebabkan beberapa keluhan seperti urina yang bercampur dengan darah, nyeri pada pinggang, nyeri di selangkangan, dan lain sebagainya tergantung tingkat keparahannya. Untuk meluruhkan batu ginjal ini kita dapat memanfaatkan ramuan dari daun Mato'a. Mengobati batu empedu selain batu ginjal masalah sumbatan lain yang menyerang organ tubuh adalah batu empedu. Sesuai namanya penyakit ini merupakan pembentukan material keras seperti batu yang terjadi dan menyumbat saluran empedu. Penyakit ini juga bisa diatasi dengan mengonsumsi ramuan daun Mato'a. Meminimalisi resiko penyakit gula buah Mato'a terkenal dengan daging buahnya yang manis. Mengonsumsi buah ini dapat membantu mengurangi resiko terkena penyakit gula karena asupan gula yang didapat dari buah Mato'a lebih alami dan sehat. Mengobati hipertensi Penderita hipertensi dapat mencoba meminum ramuan daun Mato'a ketika tekanan darahnya sangat tinggi agar tekanan darahnya kembali normal. Demikianlah berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari buah, batang, dan daun Mato'a. Tidak hanya dari segi kesehatan dan kecantikan, ternyata buah ini juga sangat baik digunakan sebagai bahan baku bangunan, perahu, bahkan mebel.